Intro Selamat datang di Pertamax7.com channel Beberapa waktu lalu Astra Honda Motor resmi meluncurkan New Honda CBR250RR SP-JS Yang dibekali dengan apa itu yang namanya Assist and Slipper Clutch Nah, fitur tersebut ternyata membuat banyak pertanyaan mengenai fungsi Terus, apakah Assist and Slipper Clutch di CBR250? CBR250RR SP itu bisa dipasang di CBR250RR sebelumnya Dan juga berapa harga Assist and Slipper Clutch Nah, dalam video kesingkat kayak ini saya ingin menjawab pertanyaan tersebut Yang pertama adalah fungsi dari Assist and Slipper Clutch itu sendiri Jadi, beberapa tahun lalu saya pernah test rate Honda CBR250RR Dan memang engine brake-nya itu cukup terasa ya Apalagi kalau kita pilih model Spot Plus Model yang paling joss Engine brake-nya ini sangat terasa dan bagi saya dulu Ini sebagainya motornya memang harus dikasih Assist and Slipper Clutch Biar saat kita turun gigi itu ban belakang nggak slip Karena pakai CBR250RRR kalau melepas gas ataupun kita downshift kemungkinan ban belakangnya bisa maklum ya 250cc tenaganya memang jos, torsinya memang jos dulu saya berpikiran seperti itu wah ini motornya memang enaknya dikasih assist and slipper clutch biar downshift itu tidak ragu, tidak perlu takut ban belakang ngunci, karena diredam oleh fitur slipper clutchnya itu sendiri, terus fitur assistnya sendiri bagi saya, sangat berguna karena kalau misal sudah pernah test rate CBR250RR itu, koplingnya cukup kenyal, cukup alat kenyal menuju alat, tidak enteng dia terlalu kayaknya pairnya terlalu keras sehingga memang lama-lama pegel, kalau belum terbiasa nah, dengan penggunaan fitur assist ini dengan 3 pair di rumah kopling slipper clutchnya walhasil koplingnya jadi enteng itu sih, tujuan dari assist and slipper clutch mengenai tujuan yang ketiga, yaitu over gigi jadi mudah saya menggunakan CBR250RR itu over giginya sudah tidak ada masalah sehingga fitur assist and slipper clutch sendiri bagi saya di CBR250RR akan berguna untuk biar koplingnya itu enteng dan proses downshiftnya itu lebih enak lebih mantep tidak takut ban belakang ngunci saat downshift biar enak cicit-cicit oke sudah menjawab ya mengenai assist and slipper clutch lantas apakah bisa assist and slipper clutch di Honda CBR250RR SP-IS itu dipasang di CBR250RR sebelumnya yang tidak menggunakan fitur itu jawabannya tentu bisa yang penting ada ada duit karena seperti biasa saya baca di blog sendiri di pertamarkestudio.com saya sudah memberikan beberapa komponen yang harus dibeli supaya Honda CBR250RR versi sebelumnya bisa dipasang assist and slipper clutch tinggal beli saja nah karena banyaknya komponen yang perlu dibeli pemisah bisa di cek di blog pertamarkestudio.com link di box deskripsi di klik saja nanti akan banyak list part dan juga harganya dari sistem assist and slipper clutch itu sendiri jadi pemisah harus beli yang pertama rumah kopling assist and slipper clutch itu yang penting terus beli center clutch dan juga nomor 6 itu apa itu plat com clutch pressure intinya itu komponen-komponen assist and slipper clutch yang tidak ada di Honda CBR250RR standar atau versi sebelumnya jadi pemisah tinggal beli itu rumah kopling satu set dan juga lebih baik pakai kopling atau kampas kopling baru kalau tidak ada dana untuk kampas kopling baru sebenarnya bisa pakai kampas kopling yang lama tapi saran saya mending ganti sekalian kalau sudah ganti assist and slipper clutch lebih baik ganti kampas kopling baru sekalian biar sekali bongkar itu loh tidak bongkar-bongkar lantas harganya berapa kalau cuma rumah kopling terus jeruan kopling dan juga plat tier itu harganya cuma berapa nih 1.600.000 untuk detailnya di blok ya saking banyaknya misalkan ya saya sebutkan outercom clutch atau rumah kopling itu harganya cuma 800.000 terus dan lain dan lain dan lain untuk kodenya bisa dicek saja sendiri karena banyak terus untuk rumah kopling sudah kopling set sudah untuk kampas koplingnya Honda CBR250RR misalkan pemisah juga punya CBR lama CBR versi sebelumnya CBR250RR itu kalau ganti kopling satu set semuanya ganti bareng gitu adalah 740.000 rupiah untuk datanya seperti ini jadi totalnya berapa mas kalau pengen pasang assist and slipper clutch di Honda CBR250RR jadi pemisah tinggal menyiapkan uang setidaknya 2,4 jutaan itu untuk komponen yang saya masuk di atas ini belum termasuk ongkos pasang belum termasuk juga oli karena kalau membongkar bak koplingnya itu juga ganti oli gitu kan terus belinya dimana gitu kan ya ini belinya harus inden di ahas terdekat ya karena setauku cari-cari di marker place belum ada assist and slipper clutch satu set untuk Honda CBR250RR jadi pemisah tinggal ke ahas bawa STNK bawa KTP dipotokopi maksudnya terus apa itu yang namanya hotline order jadi pemisah pesan inden ke ahas untuk waktunya saya kurang tahu terus apa namanya biaya-baya lain saya kurang tahu misalkan ada PPN ada biaya lain saya kurang tahu yang jelas siapkan uang setidaknya 3 juta rupiah nanti akan sisa kurang lebih selain beli komponen assist and slipper clutch perlu ongkos pasang kecuali bisa pasang sendiri maupun oli ingat oh iya siapa tahu kalau buka bak kopling itu robek perpaknya atau packingnya itu juga harus ganti tentunya ya jangan diakal-akali nanti ganjil kertas lagi oke itu saja mengenai estimasi biaya assist and slipper clutch Honda CBR250RR jika pemisah pengen pasang di CBR250RR versi sebelumnya semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya salam pertama makstudio.com